Film ini didasarkan pada kisah nyata tentang insiden Dyatlov yang terjadi pada Februari tahun 1959 di pegunungan Ural, wilayah Uni Soviet. Di sana, sembilan pejalan kaki ditemukan tewas di hutan pelantara pegunungan Ural. Alasan pasti kematian tak diketahui, namun dunia maya penuh dengan berbagai teori. Karena tidak ada penjelasan yang meyakinkan penyelidik Soviet mengaitkan kematian itu dengan kematian alami karena kecelakaan. Mereka pun menutup kasus karena kurangnya bukti keterlibatan unsur kriminal. Adegan beralih ke Oli, yaitu seorang mahasiswa psikologi di Universitas of Origin, yang ketika itu sedang menjelaskan peristiwa itu di hadapan kameranya. Tujuannya adalah untuk membuat video tentang kejadian itu bersama kameramennya. Profesor mereka juga mengharapkan murid-muridnya untuk membuat film dokumenter agar misteri ini kembali terangkat. Dan sebisa mungkin mereka mengambil angle dari lokasi pendaki asli agar mereka lebih memahami apa yang sebenarnya terjadi pada mereka. Di sini kameramen meragukan penjelasan versi resmi di sebuah acara. Ia mengatakan bahwa kesembilan pendaki dari kelompok Dyatlov itu meninggal karena penuh mania pada hari yang sama. Oleh karena itu, mereka terdorong untuk mencari tahu kebenarannya. Oli menguraikan detail perjalanan mereka ke Rusia. Mengatakan bahwa mereka harus terbang dari Oregon ke Muskuh dan kemudian ke kota terdekat sebelum mencapai puncaknya. Tujuan akhir mereka adalah Gunung Bersalju yang dikenal sebagai Gunung Orang Mati. Konon suku asli telah menamainya karena banyaknya kematian dan penghilangan yang aneh sepanjang sejarah. Oli dan kameramen bergabung dengan dua pemanjat berpengalaman, yakni bernama Andy dan GB, serta seorang wanita teknisi audio. Kelima anggota ini semuanya adalah mahasiswa. Sebelum melakukan perjalanan, tim berlatih di larang sekis tempat. Setelah beberapa bulan pelatihan dan studi, mereka akhirnya berangkat ke Rusia. Adegan berpindah ke satu bulan kemudian, menunjukkan laporan berita Rusia tentang hilangnya lima mahasiswa Oregon, yang mungkin adalah Oli dan teman-temannya. Setelah pencarian oleh pejabat Rusia, mereka menemukan reruntuhan perkemahan dengan barang-barang pribadi milik para siswa. Setelah itu, beberapa ahli menjelaskan bahwa hilangnya siswa itu sebagai akibat dari Yeti atau alien. Di lain sisi, warga suku asli diwawancarai dan mereka memiliki hipotesis lain. Mereka percaya bahwa peristiwa orang hilang itu disebabkan oleh suatu tidik, di mana dua dunia berpotongan dan membuat celah. Hal itu memungkinkan seseorang untuk berpindah dari satu dunia ke dunia lain. Orang lain juga mengatakan bahwa pejabat Rusia telah menemukan rekaman yang direkam oleh siswa Oregon yang hilang itu, tapi mereka sengaja menyembunyikannya. Namun tak lama kemudian, sekelompok peretas berhasil membobol video itu, lalu dia merilis rekaman itu ke internet. Diperlihatkan bahwa rekaman diambil dalam mode malam. Ia mengejutkan dia adalah Holi yang sedang ketakutan dalam kegelapan. Sementara itu, kameramen tampak mencoba menghiburnya. Dan di sini, rekaman pun terputus. Ternyata, sebulan sebelumnya, kelima siswa itu berhasil tiba di Rusia dan melakukan perjalanan dengan kereta api ke kota kecil di dekat tujuan mereka. Andi merekam landscape dengan ponselnya dan dia juga tak sengaja merekam tato sayap Malaika di belakang telinga kanan Holi. Andi dan J.B. mengaku tidak membawa alat atau perangkat yang canggih. Mereka yakin, mereka dapat mengatasinya dengan kompas seterhana ataupun perangkat GPS. Saat para siswa mendekati institusi itu, tiga orang berdadak keluar. Mereka dengan marah memerintahkan mereka untuk berhenti syuting dan keluar dari sana. Karena bingung, Holi bertanya mengapa mereka tak bisa memancarai anggota ke-10 dari kelompok itu. Tapi petugas mengklaim bahwa dia tak lagi hidup dan dengan agresif berjikir bahwa mereka harus pergi. Beberapa saat kemudian, para siswa melihat seseorang lelaki tua yang bernama Tuan Vodka terjendela dan dia memegang tulisan yang berbahasa Rusia. Sayangnya, para siswa tidak bisa berbahasa Rusia sehingga mereka tidak dapat memahami pesannya. Sebelum mereka menyadari apa yang telah terjadi, Tuan Vodka langsung dibawa pergi dari jendela oleh dua mantri itu. Sore harinya, mereka semua pergi ke bar dan bertanya kepada penunggu bar tentang gunung yang mereka tuju. Di sini, penunggu bar itu menuangkan minuman yang sama, sama seperti yang diminum oleh sembilan pejalan kaki Rusia dari kelompok Dyatlov sebelum mereka berangkat. Kemudian, seorang supir truk mendegak dan menawari mereka tumpangan Tesla ke gunung. Sampai esok paginya, mereka berangkat dengan truk. Dalam perjalanan, mereka berhenti untuk mengunjungi bibi pengemudi truk itu yang bernama Aila. Diketahui bahwa bibi Aila juga terlibat dalam misi penyelamatan peristiwa Dyatlov. Sebelum memasuki rumahnya, Oli menulis di selju sebuah kata yang dilihatnya pada tulisan Tuan Vodka di fasilitas psikiatri. Pengemudi truk menegaskan bahwa arti kalimat itu adalah menjauh. Namun, sekelompok siswa tak menganggapnya penting. Percaya bahwa itu hanyalah omong kosong Tuan Vodka. Kemudian, mereka memutuskan untuk merekam. Bibi Aila pun memberitahu mereka keseluruhan ceritanya tentang bagaimana mereka menemukan mayat orang yang telah meninggal itu. Dia memberitahu mereka bahwa sebenarnya ada 11 mayat yang ditemukan, bukan hanya 9. Selain itu, mereka juga menemukan semacam mesin yang sampai sekarang sengaja disembunyikan oleh pihak perwenan. kemudian tim pun melanjutkan perjalanan mereka. Supir pun meninggalkan mereka di jalur pegunungan. Saat berjalan di sepanjang jalan, mereka mendiskusikan berbagai hipotesis bahwa pihak perwenang telah menemukan alien. Namun, di sini mereka hanya bercanda. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di gunung orang mati yang terkenal itu. Karena cuaca berubah dengan cepat dan semakin dingin, mereka memutuskan untuk berkema dan melanjutkan perjalanan keesokan harinya. Pada saat sore, Oli mendekati kameramen yang sedang mengagumi langit dengan teropoknya. Dia memberitahunya bahwa seminggu sebelum ragadi Deadlock, beberapa orang melihat cahaya oranye di langit. Penduduk desa mengira bahwa itu alien. Sementara pemerintah menjelaskan bahwa itu hanyalah kondisi cuaca yang tidak biasa. Kesokan paginya, mereka menemukan jejak kaki aneh di sekitar perkemahan mereka. Jejak kaki ini lebih besar dari jejak manusia. Tapi yang janggal adalah jejak kaki itu tampak telanjang. Jika ada seseorang yang berjalanan kaki dalam suhu ini, kakinya akan membeku hanya dalam 10 menit. Kameramen pun berjanda bahwa mungkin itu adalah jejak kaki Yeti. Tapi Holly menelitinya, mencatat bahwa jejak ini muncul di beberapa area dan kemudian menghilang begitu saja seolah-olah telah jatuh dari langit. Jadi, teori Yeti yang diajukannya itu tidak berlaku lagi karena Yeti tidaklah terbang. Mereka tak menghilaukan itu dan segera melanjutkan perjalanan. Tapi pada suatu saat, mereka mendengar suara aneh dan menemukan lebih banyak jejak kaki seperti sebelumnya. Mereka semua ketakutan dan lebih buruk lagi, mereka menemukan stasiun cuaca yang mangkrak. Tak hanya itu, di dalamnya, mereka juga menemukan lidah manusia yang telah putus. Ini sangat aneh menurut mereka. Karena terkejut, mereka berhenti sejenak. Kameramen memberitahu Holly tentang beberapa gunung di China yang dapat mengeluarkan suara frekuensi rendah yang membuat makhluk hidup gila. Kameramen mengaku bahwa dia pernah mendengar suara seorang anak ketika dia tersesat di hutan dan dia takut jika hal itu terulang lagi. Untuk memotivasi kameramannya itu, Holly bercerita tentang mimpinya di mana di dalam mimpinya dia melihat gunung-gunung ini dan sebuah pintu yang hanya mengarah ke kegelapan. Holly sendiri menafsirkan ini sebagai takdir yang membawa mereka ke sini untuk memecahkan teka-teki bersama. Segera setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan dan akhirnya tiba di Diad Bluff Pass, tempat sembilan mantan berjalan kaki meninggal. Mereka memutuskan untuk berhenti dan bertemah di sana. Holly menandai tempat ditemukannya jenazah para pendaki itu dan memberitahu mereka bahwa berapa dari mereka meninggal dengan cara yang tak biasa. Mereka memiliki tengkorak dan tulang rusuk yang retak, namun tak ada memar di tubuh mereka. Andi dan J.P. juga berkata bahwa mereka tiba di sini lebih awal dari yang mereka kira yang menurutnya sangatlah aneh. Menurut perhitungan mereka, mereka seharusnya tiba di sini sekitar tengah malam. J.P. juga berhenti bekerja dan kompas mereka mengarah ke arah yang salah. Jadi, Andi dan J.P. pun menyarankan mereka agar mereka meninggalkan tempat menyeramkan ini dengan berkemah di tempat lain di mana J.P.S. dan kompas berfungsi. Namun demikian, Holly menekankan bahwa mereka harus melakukan ini demi film dokumenter dan meyakinkan mereka untuk menghinap. Soalnya harinya, Holly dan kameramen memeriksa tingkat radiasi di area itu. Holly menemukan batu besar yang tertutup salju lalu dia memutuskan untuk menyelidikinya. Dia mengaruh permukaan dan menemukan sebuah kuah dengan pintu. Pintunya terbuat dari logam dan dikunci dari luar seolah-olah menyembunyikan sesuatu di dalamnya. Holly mencoba membukanya. Namun, juru kamera menunjukkan bahwa itu terlalu bahaya dan mereka tak boleh mengambil resiko. Dengan penuh semangat, Holly mengatakan bahwa itulah mengapa mereka ada di sini. Lalu dia menyuruhnya untuk membantunya. Setelah beberapa kali mencoba, mereka menyadari bahwa pintu itu macet dan memutuskan untuk mencoba lagi esok. Namun di sini mereka sengaja menyembunyikan penemuan ini dari yang lain agar mereka tak takut. Saat mereka kembali ke api unggun, teknisi audio dan Andi saling menggoda lalu mereka ke tenda untuk pacaran. Sampai esok paginya mereka mendengar suara-suara keras dan menakutkan. Semua orang keluar dari tenda mereka dan mereka ketakutan ketika melihat longsoran salju yang semakin mendekat. Mereka lari untuk bertahan hidup. Namun longsoran salju itu terlalu cepat dan segera membunuh teknisi audio. Dalam prosesnya, longsoran juga mencapai Andi sampai membuat kakinya patah. Lalu mereka membalut kakinya setelah longsoran salju itu berhenti. Oli curiga bahwa suara keras itulah yang menyebabkan longsoran salju ini dan seseorang memang mencoba membunuh mereka untuk menutupi kebenaran. Oli mengungkapkan bahwa dia dan juru kamera telah menemukan sebuah banger dati malam. Yang lain pun marah karena mereka bisa saja bersembunyi di sana daripada tinggal di luar. Mereka memutuskan untuk menggunakan pistol suar yang bernama orange yang menjelaskan mengapa langit berwarna orange seminggu sebelum terakedi Diatlov. Pihak berwenang menyalahkan kondisi cuaca namun nyatanya sembilan pendaki Rusia itu sempat meminta bantuan dengan menggunakan suar orange itu. Sampai di sini mereka pun meragukan penjelasan yang dijelaskan oleh para pakar GTV. Beberapa saat kemudian mereka melihat dua pria yang mendekati mereka. Andy dan temannya menyadari bahwa mereka tak membawa Renzel jadi mereka pasti penghuni wilayah ini. Mereka langsung diriga bahwa kedua pria itu pasti membunuh mereka jadi Andy langsung menyuruh yang lain kabur. Meskipun sulit untuk meninggalkan seorang kawan mereka pun lari. Tiba-tiba kedua orang asing itu mulai menebaki mereka. Andy tertembak di kepala dan yang lainnya bergegas ke bunker untuk mencari perlindungan. GTV ditembak saat membuka pintu namun untungnya mereka berhasil masuk dan menutup pintu. Mereka berlanjut menarik saklar untuk menghidupkan lampu dan menemukan bahwa mereka berada di dalam terowongan. Sekarang mereka harus mencari jalan keluar lain. Setelah melangkah lebih dalam mereka menemukan semacam lab militer. Mereka menemukan file dan beberapa dokumen yang berkaitan dengan studi teleportasi manusia. GTV telah tertembak dan tidak dapat bergerak. Jadi Holly dan kameramen memutuskan untuk mencari jalan keluar dan meninggalkannya. Berkeliaran di sekitar lab mereka menemukan baklet berisi file tentara Rusia masing-masing di Stempel yang berduliskan terbunuh dalam aksi. Kemungkinan besar mereka dibunuh karena melihat sesuatu yang tidak seharusnya mereka lihat. Mereka menemukan sel logam berisi pengai daging dan sedikit darah di lantai. Mereka juga menemukan seorang prajurit yang mati yang lidahnya telah hilang. Ini menjelaskan mengapa mereka menemukan lidah di luar sana sebelumnya. Tiba-tiba mereka mendengarkan suara dan pergi untuk menyelidikinya. Ada pintu terbuka padahal sebelumnya mereka menemukan itu tertutup. Mereka pun masuk ke dalam dan menemukan kamera. Namun anehnya kameramen masih membawa kameranya yang sampai sekarang sedang berekamnya. Selain itu rekaman di kamera itu juga sama seperti gambar yang mereka ambil sekarang. Tiba-tiba JP mulai teriak dan keduanya pergi untuk menguriksanya. Mereka menemukan dua mutan menakutkan yang mulai menyiksa mereka. saat mereka mencoba menyerangnya mereka menghilang dan muncul di tempat lain. Namun demikian mutan itu tampaknya tak berniat membunuh mereka. Namun hanya memaksa mereka masuk ke dalam ruangan lain. Oli dan kameramen pun menutup pintu dan menemukan diri mereka di semacam gua. Mereka menjelajahinya lebih jauh dan dengan melempari batu Oli menemukan bahwa ada sebuah portal. Mereka menemukan gambar suku kuno yang mungkin mencoba menggunakan portal itu ke tahun-tahun yang lalu. Karena tak ada jalan lain keduanya memutuskan untuk memasuki portal itu karena jika mereka kembali ke bunker mereka akan dibunuh oleh para mutan. Mereka memasuki portal lalu pemandangan menghijau. Adegan kemudian memperlihatkan pemandangan es. Tiba-tiba tentara Rusia datang dan ternyata sekarang adalah tahun 1950 ketika mayat sembilan berjalan kaki ditemukan. Wanita muda muncul di tempat kejadian. Ternyata dia adalah bibi area muda yang pernah diwawancarai dan mengklaim bahwa tim penyelamatnya juga menemukan dua mayat yang tak dikenal selain sembilan pendaki dari kelompok di Adlov. Selanjutnya militer Rusia mengusir bibi Ayla lalu mereka membawa dua mayat yang ditemukan di terowongan. Mereka menanggalkan pakaian mereka untuk telanjang. Dua mayat yang mengerikan itu ternyata adalah Holly dan kameramen yang ditunjukkan dengan tattoo yang sama dengan tattoo Holly di punggungnya. Lalu sesaat kemudian dua mayat yang telah menjadi mutan itu kembali terbangun. Di sini dijelaskan bahwa Rusia telah menemukan portal waktu ini dan ingin menggunakannya sebagai senjata selama perang dingin. Mereka mengirim beberapa orang melewatinya dan menemukan bahwa mereka berubah menjadi mutan. Itulah sebabnya penduduk menemukan kerangka manusia yang menakutkan. Karena itu pihak Rusia menghentikan percobaan ini dan menyembunyikan portal waktu ini dari publik sampai Holly dan kameramen menemukannya. Ini menjelaskan mengapa dua pria asing dikirim untuk membunuh pengunjung yang mencoba-coba menegati portal waktu itu. Mengejutkannya kehidupan Holly dan kameramen sekarang terjebak dalam lingkaran waktu yang dibuat oleh portal ini. Mimpi yang pernah diceritakan Holly kepada kameramen adalah Deja Vu. Begitupun dengan kameramen yang pernah bercerita soal ketakutannya terletak frekuensi di gunung. Jejak kaki raksasa yang tidak lengkap juga menunjukkan bahwa terdapat fenomena teleportasi dan tentunya itu adalah jejak mutannya sendiri. Holly dan kameramen tak dikejar oleh orang lain kecuali diri mereka sendiri yang telah bermutasi. siklus ini akan berulang hingga tak terbatas setiap kali mereka memasuki portal ini. Ini menjelaskan mengapa mutan tidak berniat membunuh mereka tapi hanya memaksa mereka untuk memasuki ke portal. Terlepas dari filmnya alasan pasti kematian sembilan pejalan kaki Rusia itu belum ditemukan sampai sekarang. Oke guys itulah alur film di Devil Pass tahun 2013. Semoga terhibur dan terima kasih telah menonton.